3. Pak Wahyu Ustaz ketika orang tua memalsukan data tempat tinggal agar anaknya masuk sekolah negeri dengan sistem zonasi atau melakukan sogok ke pihak sekolah apakah akan berdampak terhadap ilmu yang didapat anaknya selama di sekolah negeri tersebut? aturan pemerintah ini banyak ditanyakan ke orang saya bagaimana Ustaz masuk ke satu negara tak pakai paspor bagaimana masuknya pakai pisah turis bagaimana, termasuklah ini bagaimana pakai zona nipu pakai alamat kota padahal orang luar untuk supaya dapat zona ini sesungguhnya kita menganiaya hak orang lain kan begitu ceritanya misalnya zonanya dibatasi pekan baru ada orang tinggal di Rimbo Panjang pas mendaftarkan anak dipakainya alamat orang di pekan baru supaya dia masuk zona pekan baru padahal mestinya dia disana sesungguhnya dia perbuatannya itu bukan masalah melanggar aturan negara ini tapi masalah dia sudah berbuat zolim aniaya dia mengambil jatah orang pekan baru jadi kalau kita zolim kata Nabi takutlah kamu pada perbuatan zolim karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat bagaimana kita mau minta izinnya nanti di akhirat jatah yang diterima 40 39 sudah semestinya yang ke 40 anak dia tapi karena kita menganiaya orang kalau bisa hidup nih tak usah banyak-banyak tiga aja makan halal bersih makan bersih hati ingat mati tak usah banyak-banyak kaji bersih makan bersih hati ingat mati insya Allah selamat itu apa bubuih beramal makan haram hati busuk tak ingat mati ustaz lain yang ditanya lain yang dijawab kami kan nanya tentang sekolah kok ceritanya makan loh setelah sekolah ini nanti kan dapat ijazah kuliah kan untuk kerja makannya haram bersih makan bersih hati ingat mati siapa yang panjang kaji tapi besok tetap ngaji apa lagi sogo yang menerima sogo kenapa mau makan yang menyogoknya apa mau makan juga kenapa dia nyogok supaya anaknya masuk habis itu ujung-ujungnya kerja ujung-ujungnya gaji ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya makan yang nyogok mau makan yang disogok juga mau makan calon bupati wali kota gubernur presiden menteri BUMN nyogok polisi tentara hakim pengacara mau ikut masuk nyogok untuk apa supaya lulus makan yang nerima itu juga mau makan bersih makan bersih hati ingat mati singkat aja ngaji ini ini bosikir ini tikab itu ini itu ini makan haram otak busuk hati berulat bukan lama hidup ini heran saya menengah orang yang tak ingat mati la hawla wa la quata illa billah la ilaha illallah mau mati kita ini semua tapi jangan gara-gara ini besok tak ada masuk kerja sunyi kantor-kantor besok gara-gara gak masuk kalian kita mau mati ini semua pak tapi